Intro Baik, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya teman-teman, kelas 9 SMP Lab School of Vip UMJ Baik Mudah-mudahan kita semua Selalu dilindungi oleh Allah SWT Dimanapun kita berada Dan mudah-mudahan Virus Corona ini Cepat selesai Baik, kita lanjutkan pembelajaran Pada kali ini Insya Allah kita akan membahas Mengenai pidato persuasif Apa itu pidato persuasif? Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya Teman-teman, tolong dibuka Di buku paketnya Sambil dibuka buku paketnya Agar pembelajaran lebih terarah Dan buku paket yang teman-teman punya Bisa lebih terpakai Begitu kira-kira teman-teman Silahkan dibuka buku paketnya Di halaman Di bab 2 Di bab 2 ya Mohon maaf Di bab 2 Mengenai pidato persuasif Baik itu Kita lanjut slide-nya teman-teman Baik, disini ada pengertian Mengenai pidato Teman-teman bisa dibuka Di buku paket halaman 29 Dan halaman 30 Nah, teman-teman bisa dibuka Silahkan dibuka ya Agar lebih terarah Baik, kita mulai saja Pidato Pidato itu adalah Sebuah kegiatan berbicara Nah, jadi berbicara Mengungkapkan sesuatu hal Di depan umum Nah, artinya Di halayak banyak Di orang banyak Nah, ini Di halayak umum Atau Berorasi Nah, artinya Orasi itu Sama Berbicara di depan umum Di depan orang banyak Untuk menyatakan pendapat Nah, artinya Untuk menyatakan sesuatu hal Untuk menyampaikan sesuatu hal Baik itu Gagasan, pendapat, dan sebagainya Atau Memberikan gambaran Tentang sesuatu hal Nah, artinya Atau sesuatu hal Kita berikan Kita berikan pandangan Kita berikan Pendapat seseorang Kepada orang lain Artinya Berikan gambaran Berdasarkan yang kita tahu Nah Jadi, pidato itu Adalah Berbicara di depan umum Kemudian Atau berorasi Ya, pidato atau berorasi Berbicara di depan umum Menyatakan pendapat Nah Menyatakan pendapat Atau memberikan gambaran Pendapat kepada seseorang Tentang suatu hal Artinya Tentang Hal-hal tertentu Yang Yang menurut kita Orang lain itu Tidak banyak yang tahu Nah, itu kira-kira Teman-teman Pengertian dari Pidato Paham ya? Ada di buku juga ya Di alaman 29 Teman-teman bisa dibuka Nah, terus kemudian Apa sih Kan ada kata Di awal Di awal selet itu kan Di selet pertama Ada yang disebut Dengan pidato persuasif Nah, sekarang Apa sih persuasif itu? Nah, persuasif itu Adalah Membujuk Atau Mempengaruhi seseorang Jadi yang disebut Dengan persuasif itu Membujuk Atau Mempengaruhi seseorang Nah, jadi kesimpulannya adalah Pidato persuasif adalah Kegiatan berbicara di depan umum Atau audien Supaya mereka menjadi yakin Dan melakukan apa yang kita inginkan Nah, itu yang disebut dengan pidato persuasif Pidato persuasif biasanya dilakukan di media-media Baik itu televisi Video Gitu dan sebagainya Artinya dilakukan di media-media Gitu Paham ya teman-teman Jadi pidato persuasif itu Berbicara di depan umum Untuk meyakini Meyakini Orang lain Dan melakukan hal yang kita inginkan Tentang apa? Sesuatu hal Sesuatu hal Nah, itu kira-kira teman-teman ya Pengertian dari Pidato persuasif Paham ya? Oke Baik Nah, sekarang Pidato Adalah kegiatan Yang berbicara di depan umum Yang menyatakan pikiran Pandangan Arahan Atau pesan Makanya tadi Kalau pidato ini Pasti Menyampaikan suatu hal Pasti Berbicara tentang suatu hal Pasti Apa? Menyampaikan sebuah pemikiran Buah pemikiran yang kita ketahui Nah, orang yang berpidato Itu disebutnya Orator Orang yang berpidato Itu disebutnya Orator Nah, itu kira-kira teman-teman Paham ya? Pengertian pidato Terus kemudian Pidato persuasi Persuasif itu apa? Kemudian orang Yang berpidato Disebutnya Orator Paham ya teman-teman? Oke Baik kita lanjutkan Kalau paham ya teman-teman Berikutnya itu Berikutnya struktur Nah, teman-teman bisa Di buku paket Dibuka halaman 34 Mengenai struktur Teks pidato Nah, teman-teman gini Jadi Orang yang sukses Itu pasti bisa berbicara Di depan umum Apalagi di depan Orang banyak Nah, teman-teman Yang di sini Kalau ingin jadi Calon presiden Calon pejabat Calon pemimpin perusahaan Calon Orang-orang besar Dan sebagainya Itu harus bisa Berpidato di depan orang Harus bisa Berpidato di depan orang Sekalipun dia Pemibisnis Dan sebagainya Dia harus berpidato Di depan bawahannya Menerangkan tentang Bisnisnya Strategi bisnisnya Bagaimana cara Menjalankan bisnisnya Ini, itu, dan seterusnya Nah, itulah Orang-orang hebat Makanya teman-teman Harus bisa berpidato Di depan Orang lain Makanya Mulailah dari IPM Ikatan Belajar Muhammadiyah Yang dikudai oleh Nandes Nah, Nandes nanti Wajib untuk Berpidato Nah, itu ya teman-teman Bahkan bukan hanya Nandes Teman-teman pun Harus bisa berpidato Karena calon-calon Pemimpin Masa depan Kan gak tahu Di kelas teman-teman itu Apakah Ada nanti yang Akan jadi presiden Ada nanti Akan jadi calon Wali kota Bupati Gubernur Dan sebagainya Dan sebagainya Artinya Itu semua Diawali dari Saat ini Apa? Belajar Berpidato Di depan Orang Banyak Nah, baik Kita langsung Ke struktur Ke struktur Tekst Pidato Ada di halaman 34 Boleh dibuka Teman-teman Di halaman 34 Nah, pembukaan pertama itu Di dalam Pidato Ada struktur Yang disebut dengan Pembukaan Nah, pembukaan ya ini ya Pembukaan Nah, atau pembukaan Mempersiapkan Nah, mempersiapkan Pendengar Pada pokok permasalahan Yang akan diterangkan Nah, artinya Apa sih teman-teman Permasalahan pertama itu Pembukaan Boleh pembukaan itu Diawali dengan persoalan Saat ini Misalnya Corona saat ini Sudah Makin meluas Sudah Meraja lelang Sudah Apa namanya Memakan banyak Jiwa Baik itu Tenaga medis Ataupun Masyarakat biasa Nah, itu persoalan yang Sebagai pembuka Nah, itu Jadi persoalan yang akan Diterangkan Permasalahan dulu Boleh seperti itu Nah, terus kemudian Berarti itu yang disebut dengan Pembuka Yang kedua adalah Isi pidato Isinya apa? Jadi, seorang orator Seorang pidato Seorang Orang yang akan berpidato Itu harus tahu Isi yang disampaikan Kepada alayak Kepada masyarakat besar Isi pidato Isi pidato itu apa? Bagian inti dari Sebuah pidato Karena sebuah pidato Itu harus Mempunyai isi Kalau tidak ada isi Kalau tidak tahu Apa yang disampaikan Mau bagaimana Atau Mau seperti apa Nanti tanggapan Dari audiens Atau Masyarakat umum Makanya harus tahu Apa sih yang saya akan Sampaikan Kepada orang banyak Kepada masyarakat banyak Dan sebagainya Isinya Gitu Ada teman-teman Lihat contohnya Di bawah Di halaman 34 Setelah struktur Itu di bawah Ada contoh Yang ada Ada kotak-kotak Ada sudah di kotak-kotak Terus kemudian Yang terakhir adalah Penutup Penutup itu apa? Berisi simpulan pendek Nah, artinya gini Karena Misal-misal ini Karena Masyarakat Atau Corona Sudah Merajalela Sudah Menjamur Ke Semua penduduk Dunia Nah Dari saat ini Kita Belajar Atau Kita mulai Membenahi Diri Menjaga Kesehatan Dan pola Makan yang baik Nah Itu semua kesimpulan Bahwa Orang yang Terhindar dari Corona Terhindar dari Penyakit Itu Akan Nah Itu Itu harus Menjaga Kesehatan Dan Pola Makan yang baik Nah Itu berarti Sebuah kesimpulan Pernyataan Bahwa Menghilangkan Corona itu Dengan cara Seperti itu Paham ya teman-teman Oke Jadi Struktur itu Pertama apa? Pembuka Atau pembukaan Kemudian apa? Isinya Yang disampaikan itu apa? Yang ketiga Penutup Nah Jangan lupa Diingat Strukturnya ada Tiga Apa aja? Satu Pembuka Dua Dua Isi pidato Ketiga Penutup Nah Jangan Lupa Baik Kita teruskan Lagi teman-teman Nah Ada unsur Kebahasaan Di dalam Tekst pidato Artinya Bagaimana caranya Kita Menulis pidato Dengan Bahasa-bahasa Yang baik Pertama Kata Benda Atau Nomina Nah Segala Sesuatu Yang kita Lihat Atau dapat Kita Bicarakan Dengan Menunjukkan Orang Nah Artinya Kebahasaannya Ada di halaman 38 Nah Ada namanya Kata benda Atau Nomina Nah Kata benda Itu adalah Kata yang Kita bisa Lihat oleh Pancar Indra Kita Khususnya Oleh mata Oh Itu Ada Kursi Oh Itu Ada Meja Oh Itu Ada Buku Oh Itu Ada HP Oh Itu Ada Laptop Dan Sebagaini Nah Itu yang disebut Dengan Kata Benda Paham ya Terus kemudian Ada kata benda Abstrak Kata benda Abstrak Itu kata benda Yang tidak bisa Terlihat Tapi bisa kita Rasakan Contohnya Disini Gagasan Atau ide Gagasan Atau ide Pemikiran Gagasan Pendapat Nah Itu berarti Kata benda Tapi tidak terlihat Nah Baik ya Teman-teman Paham ya Kemudian Berikutnya Ada kata Konkrit Nama Suatu Nama Segala sesuatu Yang dapat Dilihat Diraba Dan dirasakan Atau yang dapat Diindrakan oleh manusia Artinya apa Teman-teman Kata benda Konkrit Itu adalah Kata benda Yang bisa Dilihat oleh Panca indrak Makanya Disini ada Nama orang Gunung Bukit Dan sebagainya Paham ya Teman-teman Kata benda Baik Ada contohnya Di buku Di halaman 38 Kemudian Kata aktif Transitif Dan intransiti Baik Teman-teman Kata aktif Transitif Nah Transitif Kata aktif Transitif Kalimat aktif Transitif Adalah kalimat Yang memiliki objek Artinya Harus punya objek Contohnya Pikri Menendang bola Kalau pikri Menendang Nah itu Bukan Tidak lengkap Kalimatnya Karena aktif Transitif Butuh objek Harus butuh objek Gitu Jadi gak bisa Misalnya Misalnya Raihan Memasak Memasak apa? Masak banyak Berarti butuh Objek Memasak mie instant Memasak telur Dan sebagainya Itu ya Jadi kata kerja Atau kalimat aktif Transitif Nah itu yang disebut dengan Kalimat aktif Transitif Kemudian yang berikutnya Ada kalimat aktif Intransitif Ini sebalik Kebalikannya Dari kalimat Transitif Ini ada intransitif Kalau intransitif itu Tidak memerlukan objek Tapi Atau gak usah Memerlukan objek Contoh Ya tidur Nah gak ada tidur Ngorok apa dan sebagainya Gak ada Roni berenang Nah Roni berenang Berenang apa? Ya sudah berenang Kalau berenang ya itu saja Gak ada Berenang ini Gak ada Artinya itu Tidak perlu Pakai Objek Paham ya teman-teman Transitif Pemerlukan objek Kalau intransitif Tidak Pemerlukan Objek Paham ya Bedanya Dari contohnya Oke Baik kita lanjutkan Kalau paham Baik berikutnya Menulis Text Text Pidato Oke teman-teman Bisa dibuka Halaman 42 Mengenai bagaimana caranya Menulis text Pidato Pertama Tentukan tema Temanya dulu Teman-teman Ketika Pidato Teman-teman Ingin didengar Ingin disimak Ingin banyak yang menyaksikan Ingin banyak yang mendengarkan Harus Tentukan tema Dengan yang Dengan baik Tema itu Harus kekinian Harus yang saat ini Nah gitu teman-teman Jadi pertama Tentukan tema Yang menarik Yang baik Yang banyak Dipicarakan Yang sedang booming Dan sebagainya Contohnya Temanya tentang corona Oh berarti Nah itulah yang sedang booming Saat ini Berarti tentukan tema Terus kemudian Memahami siapa Pendengar Artinya Teman-teman akan berbicara Di depan siapa Di depan teman-teman Satu kelas Di depan Masyarakat luas Di depan Masyarakat Indonesia Dan sebagainya Harus tahu dulu Mana Siapa audiens Teman-teman Siapa yang jadi Pendengar teman-teman Yang berbitan Ke depan Kemudian yang kedua Tentukan Lamanya pidato Saya akan berbicara Di depan orang itu Berapa Satu jam Setengah jam Sepuluh menit Berapa menit Harus ditentukan Itu Kemudian tentukan Salam pebuka Artinya Pakai salam apa Apakah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Dan sebagainya Apakah begitu Atau memang Salam pebukanya itu Langsung saja Bismillahirrahmanirrahim Saya ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Artinya memang Tentukan salam pebukanya Seperti apa Kemudian tentukan Bagian pendahuluannya Nah artinya Pendahuluannya Kalian akan berbicara apa Misalnya Corona Sampai saat ini Masih banyak Mengeningkat Masih banyak Penularan-penularan Yang terjadi Di luar sana Nah artinya Itu persoalan-persoalan Yang teman-teman akan bahas Kemudian tadi Tentukan isi Isinya tentang apa Tentukan bagian kesimpulan Apa yang teman-teman akan pesankan Kepada halayak banyak Nah yang kedelapan Tentukan bagian harapan Apa yang teman-teman berharap Kepada audiens Apakah audiens itu harus Menjaga kesehatan Agar terhindar dari Virus dan sebagainya Dan sebagainya Kemudian tentukan bagian penutup Demikian Yang bisa disampaikan Itu Nun Wa kolami Wa mayas turun Itu Kalau orang IPM harus begitu Andes itu Penutup pidatonya Nun Wa kolami Wa mayas turun Begitu kira-kira Teman-teman Nah jadi Cara menulis pidato Itu pertama Tema Tentukan Siapa Audiensnya siapa Pidatonya berapa lama Salam Pembukanya seperti apa Pendahuluannya Mau berupa permasalahan Atau berupa Hal-hal Pernyataan Terus kemudian Isinya seperti apa Kesimpulannya bagaimana Harapannya seperti apa Dan penutupnya Seperti apa Nah itu kira-kira Teman-teman Mengenai Materi Teks pidato Di bab 2 Tolong disimak Dengan baik Insya Allah Ini semua akan Bermanfaat Untuk teman-teman Kedepan Apa Kedepan Seperti apa Gitu kan Dan teman-teman Tolong berlatih Berpidato Agar Teman-teman nanti Ketika Sudah Jadi orang sukses Itu bisa berpidato Di depan Orang-orang banyak Baik teman-teman Demikian Jaga kesehatan Jaga pola makan Dengan baik Gitu kan Terus kemudian Banyak berdoa Mudah-mudahan Corona ini Cepat selesai Baik demikian Nun wa kolami Wa mayas turun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tolong disimak Terus menerus Pidatonya